Halo kembali lagi di channel ku ya dan kita bermain game play together Oke teman di video kali ini ya kalau kalian cek di bagian di bagian news ya di handphone kalian klik di sini ya terus ada tanda merah pengumuman di pojok sebelah kiri atas ya Nah di situ teman-teman ya di situ sudah tertera info maintenance update 1.54 ya pada tanggal 29 Desember 2022 atau besok hari ya Oke kita lihat dulu info maintenance nya jam berapa ya Nah seperti biasa info maintenance itu dimulai dari jam setengah 7 pagi esok hari tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan jam 11 siang ya waktu Indonesia Barat ini kemungkinan bisa lebih cepat atau mungkin lebih lama atau mungkin ya lebih cepat lah ya teman-teman ya Oke Nah selama maintenance kita tidak bisa mengakses apapun di gamenya dan tentunya kalian harus download dulu di Playstore pembaharuan atau update play together nya ya Oke kita lihat apa aja isi update untuk besok ya teman-teman ya tanggal 29 di pet 1.54 kita klik di sini teman-teman ya Nah aku bacakan Halo teman-teman play together tidak terasa tahun 2022 akan segera berakhir dan tahun baru sudah semakin dekat untuk merayakannya konser spesial dan event condon akan diselenggarakan di Pulau Kaya rayakan tahun baru bersama temanmu di Pulau Kaya bagi kalian yang belum mendapatkan item dan dari event pohon harapan air segera dapatkan ya yang pertama itu adalah pelaksanaan condon perayaan tahun baru ya event kejutan Pulau Kaya di hari terakhir di tahun 2022 condon akan condon dan kembang api akan diselenggarakan di pantai untuk menyambut tahun baru bagaimana kalau kamu memandang pantai dan menyalakan kembang api tahun baru bersama teman-temanmu selain itu kamu bisa mendapatkan kostum khusus jika berbicara dengan NPC Harry baru yang ada di Plaza jadi pastikan untuk mengeceknya Nah teman-teman ya jadi ada ini ya event untuk melaksanakan malam tahun baru ya jadi hitung yang mundur untuk pergantian tahun dari 2002 ke 2023 dan kita bisa mendapatkan kostum seperti yang digambar itu bernama NPC nya Harry baru yang ini kalau kita lihat latarnya ini di sebelah MRT atau kalau kita login awal play together nah disebelahnya itu biasanya kan ada NPC NPC nah kayaknya itu ada disi sebelahnya ya namanya Harry baru namanya baru ya Hari baru dan kostumnya seperti yang teman-teman lihat di layar ya Oke terus kemudian yang kedua adalah event kerajaan SD mulai ya di mana ada Elizabeth datang keperkemahan yang membeku di pulau kaya kamu bisa menjalankan misi khusus jika berbicara dengan NPC atau Elizabeth nya atau dengan ratunya terus ada kakek pelayan dan musiman diperkemahan jadi ada event diperkemahan dan dapatkan koin kepingan salju dengan menjalankan event kerajaan es jika kamu memancing di danau yang di tengah perkemahan kamu bisa mendapatkan koin maksudnya kita bisa memancing di perkemahan dan dapat koin kepingan salju gitukah padahal kan koin kepingan salju sudah selesaikan eventnya temennya tapi enggak tahu kalau teman-teman yang lain sudah selesai atau belum kalau aku udah selesai ya terus ada lagi kumpulkan koin kepingan salju hanya bisa diperoleh selama season musim dingin dan tukarkan dengan item khusus Oh jadi ada item khusus sendiri ya kemudian aku bacakan lagi tidak hanya itu item kerajaan es telah ditambahkan di toko event musim dingin Oh jadi akan ada di event ya tambahan yaitu toko event musim dingin Oke jangan khawatir karena item manusia salju juga masih bisa dibeli Oke 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 mengerti temen-temen ya jadi seperti ini tampilan gambarnya ada tiga NPC Elizabeth Mr. Everfrost dan juga Hunter Cash ya temen-temen ya dimana ini kita mengumpulkan kepingan salju dan kepingan salju itu kita bisa tukarkan dengan hadiah item kerajaan salju ya atau kerajaan es temen-temen ya Nah di sini nih ya temen-temen doh jadi kayak bisa mancing snowflake box atau mungkin mendapatkan kepingan salju itu ya temen-temen ya untuk menukarkan hadiahnya menjadi kerajaan es itu ya jadi nanti di sini temen-temen ya aku kilas back sebentar di event kepingan di sini nanti akan ada tambahan event manusia eh bukan event manusia salju event kerajaan es lah ya jadi kerajaan es itu nanti akan ada hadiah gitu yang bisa kita tukarkan juga ya menggunakan kepingan salju jadi kepingan salju yang ada di sini mungkin apakah sama atau berbeda cuman aku ini masih ngumpulin ya 5990 apakah sama nanti atau beda kita lihat aja besok ya temen-temen nanti di event di sebelah sini di ujung sebelah kiri ini akan ada tambahan event kerajaan es lah seperti itu ya temen-temen dan nanti ada hadiah-hadiah baru juga yang bisa kita tukarkan oke nah kita lanjut lagi kita baca-baca lagi temen-temen ya di pengumuman di sebelah sini di detail update-nya kita lanjut lagi ya ini snowflake box jadi kita mancing ini mancingnya hanya di daerah perkemahan ya temen-temen ya sesuai dengan bacaan di sini jadi kalian bisa baca secara detail lagi ya ini mancingnya di perkemahan untuk mendapatkan snowflake box ya snowflake itu berarti snow itu salju flag itu apa ya eh apa ya flag lupa lah pokoknya itulah temen-temen kayak SS gitu lah ya terus ada selanjutnya lagi adalah event mengumpulkan alfabet tahun baru dimulai untuk merayakan tahun baru balon alfabet telah disembunyikan di seluruh pulau kaya oke kamu bisa mendapatkan hadiah khusus jika berhasil menemukan balon alfabet yang tersembunyi tekan tombol event di atas kanan layar untuk melihat informasi detail jadi nanti yang kita tadi event tadi itu ya selain ada tambahan es salju ya koin kerajaan salju es salju lah pokoknya ya nah itu nanti akan ada tambahan event mengumpulkan alfabet tahun baru dimana event itu bisa kita klik aja nanti oke detailnya disitu dan kita disuruh mengumpulkan alfabet alfabet yang telah ditaruh di suatu tempat di pulau kaya island dimana kita harus mencarinya dan kita mendapatkannya dan kita mengumpulkan misalnya kita disuruh nyari huruf New Year jadi kita harus nyari huruf n e w y e a r ya di pulau kaya nanti kalau dapat kita kumpulin dan kita akan mendapatkan hadiah khusus hadiahnya apa kayaknya balon-balon alfabet ya tentunya ya gambarnya seperti disini ilustrasinya teman-teman bisa lihat ya terus nextnya lagi ada festival musik lala lah yang akan berlangsung dimana di tanggal 31 nanti itu akan ada apa itu ya pokoknya ada konser lah ya tanggal 31 di malam natal eh di malam tahun baru sorry di malam tahun baru itu jam 7 malam ya itu tanggal 31 jadi sekitar 28 29 30 31 empat hari lagi kita akan konser lagi ya dan kita bisa mengklaim hadiah juga ya dengan artis yang berbeda kalau kemarin MGFF kalau sekarang mungkin artisnya berbeda ya seperti biasa kalian bisa menyelesaikan misi tiketnya itu di depan gedung konser ya juga bisa mengecek-enceknya ya dan juga ada hadiah-hadiahnya ya oke terus ada selanjutnya adalah penambahan kostum dan manekin baru oke baju atau pedet yang terbayang saat musim dingin telah tiba ditambahkan di toko kostum tersedia dalam berbagai warna pastikan untuk mengeceknya selain itu manekin pose hero telah ditambahkan dan dapat dilihat di toko perabot rasakan rasanya menjadi hero di pulau kaya jadi ada tambahan outfit baru nanti di kostum toko kostum dan juga manekin ya namanya manekin juga karena ditambahkan nah seperti ini manekinnya kalian bisa lihat ya gambar hero tapi ini badannya badan anak sedang ya bukan badan bayi tapi badan sedang dimana itu bisa kita kasih kostum kostum gitu ya dengan pose hero atau pose pahlawan dan tentunya ada jaket atau outfit terbaru musim dingin yang bisa kalian temukan di toko kostum nantinya di update besok ya temen ya oke selanjutnya apakah ada lagi yang selanjutnya adalah meluncur dengan cepat jatuh salju akhirnya mister slide ada lagi temennya melihat salju turun dengan lembat mas luncur hadir kembali menemui kalian naik papan skeleton dan meluncur dengan kencang di seluruh tempat bersalju di pulau kaya NPC mas luncur dapat ditemui di perkemahan dan selain kendaraan kamu juga bisa membeli kostum darinya ini adalah mas slide ini waktu itu pernah muncul juga di play together cuman di patch berapa aku lupa dia menjual ini apa namanya outfit helm dan baju ya kayak baju balap gitu dan juga kereta-keretaan yang bisa didorong gitu ya atau kereta berapa dorong lainnya temennya dan ini muncul lagi dan bisa kita temuin di perkemahan kalau dulu jadi pelasa di depan dealer sekarang dia ada di dalam perkemahan ya temen bisa beli nanti perabotannya alat transportasinya dan juga outfitnya ya terus selanjutnya ada perubahan lainnya beberapa ya seperti biasa peningkatan UI kemudian daftar hadiah yang gift teman itu juga akan berubah nantinya ya dan sebagainya kalian bisa lihat aja di sini kalian bisa baca dan update-nya itu ya yang tadi maintenance besok tang jam setengah 7 pagi sampai jam 11 siang tanggal 29 Desember 2022 ya temennya jadi itu event beberapa event yang kita bisa temui ya untuk mengecek eventnya teman-teman bisa di bagian event di sebelah sini ya nanti di ujung nih di sini ya di sini nanti ini kan ada tiga nih ya nanti akan ada tambahan dua event dimana event yang kerajaan S tadi terus sama event mencari alfabet ya mencari alfabet itu kita mencari huruf-huruf yang hilang nanti di arahkan kemana entah di plasa di perkemahan atau di hometown terserah nanti kita cari huruf-hurufnya kalian harus jelim lihatnya kalian harus ambil nanti dan kita kumpulkan huruf-hurufnya nanti dapat hadiah sesuatu ya gitu cuman untuk yang S itu tadi ya kerajaan S tadi aku penasaran apakah nanti menggunakan koin kepingan salju ini atau enggak kalau misalnya menggunakan koin kepingan salju ini temen-temen harus mau tidak mau ngerjakan misi snowman lagi untuk bisa membantu menyelesaikan atau mendapatkan hadiah dari kerajaan S ngerti ya temen-temen ya ngerti doang masa nggak ngerti ya oke temen-temen ini ada dimas ya di sini oke temen-temen mungkin itu aja beberapa update untuk besok ya tanggal 29 Desember 2022 dan temen-temen update dulu nanti di Playstore besok baru nanti kalian bisa merasakan update-nya ya dan semoga aja update-nya tidak terlalu berat semoga HP kalian masih bisa memainkan play together ya dan ini juga aku sering email ke play together ya bahwa jangan terlalu beratlah gamenya biar bisa dimainkan semua orang atau semua temen-temen yang suka bermain play together ya semoga aja nanti nggak terlalu berat temen-temen ya di update selanjutnya di patch 1.54 ya kalau nggak salah kita cek dulu patch berapa 1.54 ya di 1.54 semoga tidak terlalu banyak yang berat dan kita besok melihat apa aja update lebih detailnya dan aku akan menjelaskan juga khusus untuk event yang S ya kerajaan S kemudian alphabet dan juga nanti beberapa mungkin ya kostum-kostum mungkin akan aku bikin juga ya tapi aku lebih condong ke event-eventnya dulu aku akan jelaskan ke temen-temen semua biar bisa mengerjakan semua event besok di patch terbarunya ya oke temen-temen mungkin sampai di sini aja videonya ya kalau ada tambahan komentar silahkan di kolom komentar dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share komen dan subscribe ya terima kasih